Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada pagi hari ini Ada kurang lebih 17 orang, 15 orang ya yang bergabung tidak apa-apa Nanti yang berhalangan hadir pada pagi hari ini bisa menyimak melalui rekaman Dan untuk moms yang bisa on cam boleh banget bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan melalui whatsapp group Namun yang terkendala ataupun berhalangan sambil beraktivitas gitu ya Tidak apa-apa bisa off cam juga Nanti bisa mengirimkan reaction ataupun pertanyaan di kolom chat Jika memang ada yang ingin ditanyakan sepanjang pemaparan yang akan disampaikan oleh dokter Deva Nah pagi hari ini sudah hadir dokter cantik kita Kalau biasanya kita sapa di instagram sekarang bisa langsung nih tanya sama dokternya Selamat pagi dokter Selamat pagi semua, salam kenal Buat yang belum kenal aku Saya dokter Deva, saya seorang konsuler laktasi dan konsuler MPAC Juga instruktur pijat bayi Jadi nanti hari ini kita ngobrol-ngobrol apa yang mau ditanyain Pokoknya harus nanya ya, mumpung nggak terlalu banyak Jadi enak nih diskusinya gitu Jadi kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti, wajib tanya Oke terima kasih loh dokter sudah meluangkan waktunya ya weekend Harusnya bersama dengan keluarga tapi disempat-sempetin untuk membersamai mams semua yang sudah hadir juga pada pagi hari ini Nah sekali lagi saya ingatkan untuk mams yang ingin bertanya boleh di kolom chat Tinggalkan aja langsung sepanjang pemaparan materi Dan karena betul sekali ya dok ya, karena memang pesertanya kami batasi juga Sehingga enak untuk diskusi Bagaimana dokter, apakah sudah langsung saja ke pemaparan materi? Iya bu, sebelumnya aku bilang apa namanya, ngucapin makasih loh buat collabnya Akhirnya bisa collab juga gitu Masya Allah, Alhamdulillah ya Bunda Keesan ini untuk share screen terlebih dahulu Ya sudah muncul Oke Baik, saya persilahkan untuk ibu dokter memulai pemaparan materinya Ini harusnya 20 orang ya bu, atau gimana? Iya betul, kurang lebih ada tambahan lagi 3 orang Namun sepertinya ada kendala, jadi bukan bergabung Nanti saya ingatkan kembali di WhatsApp group Oke, siap Oke, ini aku akan nyampein materi yang benar-benar kata-katanya tuh kalian bisa pahamin Jadi aku nanti nggak akan pakai kata-kata yang susah Ini aku akan sebelum kita ke mitos atau fakta dan lainnya Aku mau jelasin dasar-dasar dulu MPAC itu seperti apa gitu Jadi mulai dari mana itu aku jelasin dulu nanti Seiring pertanyaan kita baru diskusi Biasanya apa aja sih yang jadi kendala gitu ya Jadi aku mulai dulu dari awal Silahkan bu slide Oke, nah strategi pemberian MPAC itu ada 4 Kita udah tahu ini aku pakai sumber dari IDAI Yang pertama itu ada tepat waktu Dimana tepat waktu itu adalah ya di 6 bulan Kenapa di 6 bulan? Karena diakini di 6 bulan dan begitu banyak penelitian Dulu kalau nggak salah beberapa tahun lalu ya 10 tahun atau mungkin kebelakang Pernah sempat di 4 bulan Ada rekomendasi dari 4 bulan Tapi ternyata setelah diteliti itu Masih kurang baik gitu di 4 bulan dikasih MPAC Makanya sekarang yang terbaru itu adalah di 6 bulan Nah di 6 bulan ini diakini Bayi itu udah siap secara fisik Secara pencernaannya juga gitu Jadi makanya yaudah di 6 bulan aja Boleh nggak sih MPAC sebelum 6 bulan? Boleh asal di atas syaran Atau atas indikasi tertentu Dan itu tuh yang bisa memberikan izin adalah Dokter anak yang meriksa ya Jadi setelah diperiksa dokter Setelah dikoreksi Biasanya alasan mulai MPAC lebih cepat itu Karena tidak adanya kenaikan berat badan yang adekuat Biasanya kalau anak-anak asih Itu karena perlekatannya kurang baik Posisi menyusuinya dicek Nah nanti biasanya dokter tuh Biasanya aku kalau ada konsul-konsul kayak gini Biasanya aku cek dulu Aku suruh ibunya tuh duduk Coba bu peragain Gimana cara ibu menyusui bayi ibu Itu yang pertama Soalnya posisi itu Perlekatan itu penting banget Untuk kestabilan berat badan anaknya Jadi kalau salah posisi Atau perlekatan yang tidak sesuai Itu bisa mempengaruhi berat badan si anak Makanya kenapa harus benar-benar Baik perlekatannya Terus apakah biasanya Kalau masalah berat badan pada anak-anak asih itu adalah Anaknya sering ganti-ganti Payudara ibu Jadi Ada asih itu kan dua kategori ya Ada yang encer, ada yang kental Kalau orang bilang tuh yang encer tuh jelek Padahal sebenarnya Dua-duanya itu bagus Cuman yang kental itu Lebih kaya lemak gitu Nah pada anak yang sering ganti-ganti Payudara saat menyusui Nah mereka tuh jarang dapet si Asih kental itu Karena si asih kental itu Dia keluarnya itu Di tengah menyusui Di tengah prosesnya menyusui Makanya kalau misalnya baru sebentar nyusuin Ganti lagi nyusuin Nah itu juga bisa jadi salah satu penyebab Kalau si berat badan anak ini gak adekuat Makanya Diusahakan kalau nyusui itu Di satu payudara itu Lebih lama gitu Nah terus misalnya nih udah diporeksi semuanya Oh ternyata anaknya sufor Atau mungkin sufornya gak cocok Atau dia punya alergi Ternyata sudah diporeksi Ternyata gak bisa juga naik Berat badannya Nah biasanya dokter-dokter itu Ngasih choice Yaudah bu mulai aja sampai asinya Gitu Jadi boleh di bawah 6 bulan Biasanya sekitar 4-6 bulan ya Jadi gak boleh di bawah 4 bulan Gak boleh Jadi 4-6 bulan boleh dengan cara tertentu Dan atas izin dokter Jadi gak boleh nih Ngeliat orang lain Makan Anak saya ikutan Pengen ikutan Bu anak nih kasih Pensil juga bakalan di emut sama dia Karena emang lagi fase oral kan Jadi itu semua gak bisa jadi patokan Untuk mulai makan lebih cepat Jadi kalau emang ibunya udah gak sabar nih Pengen makan lebih cepat Yaudah dateng aja ke dokter gitu ya Untuk mastiin boleh atau enggak gitu Jadi gak boleh atas niat sendiri ya Yang kedua adalah adekuat Adekuat disini adalah Makro dan mikronutriennya itu seimbang Jadi gak boleh nih Hanya kentang-kentang aja Hanya karbohidrat Karbohidrat itu gak boleh Jadi tetap Di bawah 1 tahun itu Terutama di 2 tahun pertama 1000 hari kehidupan itu Protein tetap utama Jadi Porsi sayur Sama buahnya itu Jangan sampai Ngalahin porsi Si protein Gitu Nah pada awal-awal MPA sih Memang benar Tidak dibilangkan Buah dan sayur Hanya perkenalan betul Tapi bukan berarti Gak boleh dikasih Gitu Biasanya Saya selalu nyaranin Memang Protein dulu yang diutamakan Jadi misalnya kita buat menu itu Adalah bubur Hati ayam Lalu Lemaknya misalnya Kita mau pakai santan Gitu Nah nanti di jam snack nih Biasanya saya Baru kasih anjuran Kasih sayuran potong Atau buah potong Gitu Jadi Utamakan dulu tetap Protein hewani Karena lambung bayi Masih kecil banget Untuk masuk protein aja Ini susah sekali Gitu Jadi Sayur, buah, sama nabatinya Boleh dikasih Seiring berjalannya waktu Porsinya boleh ditambahin Gitu ya Terus yang selanjutnya itu adalah Aman Nah aman disini itu Dari proses pembuatannya Bahan-bahannya Ingat ya Gak boleh pakai telur mentah Ini lagi hype banget kan ya Kasih telur organik Setengah mateng Kasih salmon Setengah mateng Ingat ya Kita yang orang dewasa aja Tidak direkomendasikan Untuk makan makanan mentah Apalagi bayi Ya kan Apalagi bayi Jadi gak boleh Boleh makan Seperti sushi yang mentah Itu sekitar lewat dari 5 tahun Nanti kalau misalnya Anaknya udah lewat dari 5 tahun Silahkan Gitu Karena lambung bayi ini Belum sempurna ya Sistem pencernaannya itu Belum sempurna Jadi Di dalam makanan mentah itu Penuh bakteri Gitu Jadi Kenapa harus dimasak Sampai benar-benar mateng Itu Supaya bakterinya mati Gitu Jadi Gak boleh kasih yang mentah-mentah Sebelum nyiapin Harus Susi tangan Ibunya Papahnya Sebelum nyuapin Juga harus Susi tangan Airnya harus bersih Jadi Sesuai rekomendasi Kemenkes Jarak air Dengan Sepiteng tuh Kalau misalnya di daerah-daerah Harus diperhatikan Gitu Terlalu dekat Dengan Si septi time itu Gitu Jadi Harus diperhatikan Terus Yang terakhir adalah Responsive Nah Yang terakhir itu Adalah Responsive Nah Responsive ini Adalah Sesuai Sinyal lapar Dan kenyangnya Bayi Dan Awal-awal MPAC itu Gak boleh BLW Apa itu BLW BLW itu Adalah Anak yang Makan Dari awal MPAC Tapi Tidak Dibantu Disuapin Oleh ibunya Jadi Yang namanya BLW itu Dia benar-benar Makan Sendiri Dengan Bentuk Yang Bukan Seharusnya Kalau misalnya 6 bulan itu Kan harusnya Dia bubur Tidak terlalu Kental Tidak terlalu Cair Ketika sendoknya Dibalikin Dia jatuh Perlahan Nah Pada anak-anak Yang dibilang BLW Itu dia Biasanya 6 bulan Langsung makan Singer food Tanpa dibantuin Ibunya Nah Itu tidak Disarankan Oleh Ida-I dan WHO Nah Terus ada juga Isu-isu Yang beredar Kalau Aturan makan Itu Tidak Berlaku Di bawah Setahun Tidak efektif Di bawah Setahun Padahal Responsive Feeding Ini adalah Bagian dari Aturan makan Nanti kita akan Bahas lebih lanjut Silahkan Slide Nah Ini Grafik Kebutuhan Asia Kebutuhan Asia Dan MPAC Anak-anak Jadi Jadi Di 6 bulan Memang Kebutuhan Asinya Masih Begitu Banyak Jadi Tapi Bukan Berarti Kita Santai-santai Aja Maksudnya Yaudah Gak usah Dikenalin MPAC Bukan Tapi Justru Di 6 Sampai 12 Bulan Ini Adalah Waktunya Kita Ngenalin Hal-hal Yang Baik Ke Anak Kita Sebelum Anak Kita Di Satu Tahun Jadi Kebutuhan Di 9 Sampai 11 Bulan Ini Dia Udah Mulai Lebih Banyak Udah Mulai 50 50 Sama ASI Sama MPAC Nah Di Atas Satu Tahun Itu ASI Atau Susu Ya Bukan Yang Utama Lagi Di Atas Satu Tahun Yang Utamanya Tetap Makanan Jadi Untuk Anak Anak Yang Problemnya Adalah Sulit Makan Sama Ibunya Dijejelin Susu Terus Ya Itu Salah Jadi Di Atas Satu Tahun Susu Itu Udah Nggak Harus Dipikirin Lagi Aduh Gimana Berat Badan Anak Aku Nggak Naik Sufor Apa Yang Bagus Salah Yang Bener Adalah Di Atas Setahun Anak Masih Tetap Nggak Mau Makan Bukan Dicari Sufor Bukan Dicari Susunya Tapi Dicari Gimana Caranya Si Anak Mau Makan Caranya Itu Semua Ada Di 6 Sampai 12 Bulan Nanti Kita Bahas Oke Ini Sama Sama Yang Tadi Yang Asih Dari 6 Sampai 8 Bulan Itu 30 Persen 9 Sampai 11 Itu 50% 12 Sampai 24 Itu 70% Nah Sama Kenapa Makanya Di usia 6 Bulan Itu Harus Pakai MPAC Harus Mulai MPAC Karena Ternyata Z Besi Di dalam AC Itu Turun Brastis Di usia 6 Bulan Jadi Makanya Udah Kasih deh MPAC Jadi Kenapa MPAC Di 6 Bulan Itu Bukan Ya udah Emang 6 Bulan Tapi Banyak Alasannya Kenapa Di 6 Bulan Jadi Kalau Di bawah 6 Bulan Itu Sebenarnya Masih Benar-benar Tercukupi Lewat AC Tapi Sekarang Ada Rekomendasi Tentang Pemberian Zat Besi Terutama Untuk Anak-anak Yang Asih Karena Rentan Zat Besinya Rentan Sekali Kadarnya Turun Terutama Untuk Misalnya Ibu-ibu Ibunya Yang Riwayat Darah Rendah Riwayat Anemia Itu Harus Diperhatikan Jadi Buat Ibu-ibu Yang Mungkin Disini Misalnya Ada yang Lagi Hamil Atau Misalnya Nanti Mau program Jadi Kalau Bisa Penuhin Zat Besinya Jadi Si Kadar Zat Besinya Ini Harus Bagus Karena Zat Besi Ini Gak Cuma Untuk Otak Juga Nah Pada Anak-anak Yang Ibunya Punya Riwayat Anemia Itu Biasanya Dikasih Suplemen Dan Tanpa Riwayat Pun Itu Anak Yang Asih Itu Harus Diberi Suplemen Zat Besi Karena Biasanya Ada Ibu-ibu Yang Takut Gemuk Lagi Nyusuin Diet Nyesuin Kan Gak Boleh Diet Jadi Suplemen Zat Besi Ini Untuk Mencukupi Si Kadar Zat Besi Ada Anak Terutama Yang Asi Next Nah Kenapa Bukan Empat Bintang Jadi Empat Bintang Itu Sudah Tidak Dipakai Lagi Rekomendasi IDAI Itu Adalah Menu Lengkap Lengkap Di Empat Bintang Itu Dia Lihat Jadi Di menu Empat Bintang Itu Dia Lebih Banyak Karbonya Lihat Karbonya Hampir Tiga Per Empat Terus Lihat Sayur Dan Buahnya Hampir Setengah Setengah Sendiri Jadi Kenapa Bukan Empat Bintang Terus Lihat Di sini Ada Satu Yang Gak Ada Pada Komponen Ini Adalah Sumber Lemak Jadi Di Empat Bintang Itu Dia Gak Ada Lemak Padahal Lemak Mutlak Dibutuhkan Bukan Untuk Belat Badan Bayi Jadi Selama Ini Ibu Mikirnya Bayi Dikasih Lemak Itu Supaya Gemuk Padahal Tungga Padahal Lemak Ini Sumber Lemak Ini Itu Buat Perkembangan Otak Jadi Buat Cara Dia Berpikir Buat Cara Dia Menela Sesuatu Untuk Nanti Kedepannya Dia Di Prasekolah Atau Dia Memasuki Dunia Sekolah Untuk Otak Untuk Supaya Pinter Jadi Jangan Kesetnya Kasih lemak Kasih lemak Supaya Gemuk Supaya Gemuk Enggak Makanya Bayi-bayi Yang Overweight Bayi-bayi Yang Sudah Kegemukan Itu Kenapa MPAC Tidak Boleh Diet Ingat Bayi Yang Overweight Itu Tidak Boleh Diet Terus Gimana Dok Kok Gak Boleh Diet Jadi Bayi-bayi Yang Overweight Kalian Cuman Diet Gula Aja Jadi Misalnya Anaknya Suka Nyemilin Biskuit Fortifikasi Nah Biskuit Fortifikasi Itu Ada Gulanya Terus MPAC Fortifikasi Itu Sebenarnya Ada Gulanya Terus Sufor Ada Gulanya Makanya Anak-anak Yang Overweight Cemilannya Ganti Buah Cemilannya Ganti Sayur Terus Pada MPAC Biasanya Ditambahin Kecap Ditambahin Gula Ya Udah Sekarang Berarti Anak-anak Yang Overweight Benar-benar Pure Tidak Memakai Gula Tambahan Seperti Itu Jadi Anak Yang Overweight Dengan Anak Yang Biasa Itu Tetap Kadar Lemak Kadar Protein Itu Tetap Sama Dengan Anak-anak Yang Normal Next Nah Kita Bahas Feeding Rules Jadi Feeding Rules Itu Adalah Aturan Makan Yang Di Dalamnya Adalah Responsive Feeding Jadi Yang Bilang Feeding Rules Tidak Efektif Di bawah Satu Tahun Sekarang Saya Tanya Responsive Feeding Itu Adalah Cara Kita Membuat Anak Kita Kenal Sinyal Dan Lapar Gimana Cara Kita Ngenalin Sinyal Kenyang Dan Lapar Anak Kita Kalau Kita Nggak Atur Waktunya Ya Nggak Sih Gimana Caranya Buat Anak Kita Laper Kalau Tiap Jam Kita Kasih Asih Tiap Jam Kita Kasih Cemilan Dia Nggak Laper Laper Dia Nggak Mau Makan Terus Jadi Yang Namanya Aturan Makan Itu Adalah Ibunya Tahu Dulu Kondisi Si Anak Jadi Kapan Dia Bangun Tidur Jam Makan Tidak Dikasih Cemilan Jam Makan Makan Jam Snack Dikasih Snack Jam Susu Dikasih Susu Terus Makan Hanya 30 Menit Habis Selesai Ini Juga Semua Ada Kenapa Dibikin 30 Menit Nah Hubungannya Si 30 Menit Kenapa Dia Harus Makan 30 Menit Habis Selesai Kalian Pernah Dengar Nggak Anak Sering Ngemut Makanan Karena Dia Terlalu Prosesi Makan Yang Terlalu Panjang Jadi Pada Anak Yang Makannya Lebih Dari 30 Menit Itu Rentan Sekali Efeknya Ngemut Terus Karena Sebenarnya Fokusnya Anak Itu Lewat Di Tiga Bulan Itu Biasanya Dia Udah Nggak Fokus Di 30 Menit Biasanya Dia Nggak Fokus Jadi Di 30 Menit Dia Biasanya Udah Males Terus Makanan Di 30 Menit Lebih Itu Udah Nggak Enak Cobain Kita Makan 10 Menit Atau 15 Menit Makanan Kita Udah Dingin Udah Benyek Udah Nggak Enak Sebenarnya Gitu Sama Anak Anak Juga Gitu Jadi Ibu Ibu Sekarang Apa Terlalu Berkonsep Milinya Gitu Jadi Pernah Aku Dapat Pertanyaan Gini Kok Aku Bikin MPAC Pakai Takaran Dokter Itu Jadinya Sedikit Banget Padahal Anak 7 Bulan Itu Harusnya Makan Sekian Pernah Nggak Mikir Makanan Yang Sedikit Tapi Kalorinya Cukup Mencukupi Satu Kali Makan Anak Gitu Bisa Aja Misalnya Bisa Aja Gini Yaudah Kalau Misalnya Kita Mau Bikin 200 Tinggal Tambahin Aja Air Tapi Kalorinya Berkurang Nasi Dikasih Air Jadinya Bubur Jelas Kalorinya Beda Sama Nasi Yang Padat Gitu Jadi Makanya Kita Jangan Sibuk Sama Berapa Banyak Anak Kita Makan Gitu Nah Prosesi Kayak Gini Kelamaan Sudah Ditungguin Sama Mama Sampai Sejam Yang penting Kalau Makan Yang Bikin Anak Sering Ngemut Gitu Makanya Kenapa Dikasih Penelitian Orang-orang Pinter Yang Buat Gitu Jadi Gak Mungkin Asal-asalan Gitu Jadi Mulai Sekarang Kalau Misalnya Habis-habis Itu kan Sebenarnya Haknya Anak Gitu Kita Sebagai Orang Tua Hanya Menyiapkan Saja Soal Dihabisin Atau Enggak Itu Urusan Belakang Yang Penting Anak Masih Mau Makan Masih Mau Belajar Makan Dan Berproses Itu Yang Penting Nah Terus Kenapa Ibu Harus Tahu Jadwal Bayi Karena Gak Mungkin Anak Mau Makan Saat Dia Ngantuk Gitu Jadi Tips Dari Aku Begitu Bangun Tidur Langsung Makanin Anak Jadi Bangun Tidur Itu Langsung Makanin Anak Jangan Dikasih Susu Dulu Jangan Dikasih Asih Dulu Jangan Dikasih Snack Dulu Kalau Misalnya Baru Bangun Nih Kasih Asih Dulu Nanti Dua jam Lagi Baru Dikasih Makan Walah Anaknya Udah Nantuk Udah Pengen Tidur Yang Bener Adalah Bangun Tidur Tapi Dok Anak Aku Bangun Jam Tiga Ibunya Bangun Jam Dua Berarti Aku Selalu Bilang Kayak Gitu Kalau Ada Pasien Aku Yang Konsul Aku Selalu Bilang Dok Anak Aku Bangun Jam Tiga Yaudah Ibu Bangun Jam Dua Jadi Ibunya Harus Bangun Lebih Dulu Sebelum Anaknya Bangun Untuk Nyiapin MPAC Atau Kalau Keberatan Masak MPAC Malam Gitu Ya Ingat Kata-kata Aku Begitu Anak Bangun 15 Menit Baru Kasih Makan Jadi Jangan Nunggu Main-main Udah Anaknya Udah Kacau Terus Dikasih Jarak Ngenalin Sinyal Kenyang Dan Lapar Itu Kita Butuh Ngatur Anak Harus Punya Aturan Gitu Gak Cuman Dari Makanan Aja Gak Cuman Aturan Makanan Aja Aturan Tidur Pun Kita Harus Kasih Aturan Tidur Supaya Anak-anak Nih Ingat Nggak Ngebentuk Habit Itu Dari Dini Ngebentuk Kebiasaan Itu Dari Dini Terus Kalau Ada yang Bilang Feeding Rose Baru Bisa Diterakan Di Berontak Udah Bisa Milih Malah Mau Makan Apa Mau Makan Gimana Kalau Misalnya Dia di Satu Tahun Baru Diterapin Aturan Makan Makan Harus Duduk Dia Aja Makan Nggak boleh Ada Cemilan Makan Apa Aja Harus Mau Di Satu Tahun Baru Diterapin Kayak Gitu Buyar Anaknya Pasti Lari Anaknya Pasti Berontak Dia Udah Bisa Milih Dia Udah Bisa Marah Makanya Di Usia 6 Sampai Di 12 Bulan Itu Kita Harus Ngajarin Yang Baik Baik Ke Anak Kita Harus Bentuk Kebiasaan Baiknya Bukan Kita Paksa Kalau Feeding rules Artinya Dipaksa Jadual Yang Aku Buat Artinya Sama Sama Yang Lain Tidak Jadi Jadual Anakku Belum Tentu Bisa Dipakai Sama Jadual Anak Lain Terus Jadual Anak Lain Gimana Sesuai Sama Yang Aku Tulis Disini Jam Tidurnya Jam Lapernya Persis Dan Sama Sesuai Sinyal Kenyang Dan Lapernya Si Anak Gitu Mudah-mudahan Ikut Hari Ini Ngerti Jadi Responsive Feeding Itu Adalah Bagian Dari Bagian Dari Feeding Rules Oke Next Nah Ini Menu Lengkap Menu Lengkap Ini Tadi Kita Bahas Ada Karbohidrat Ada Protein Terus Ada Sayuran Buah Ada Nabati Next Nah Kebutuhan Karbohidrat Itu Sekitar 35 Sampai 60 Persen Dari Total Kalori Anak Kita Berarti Kalau Misalnya Kita Tinggal Hitung Aja Kebutuhan Kalori Anak 6 Bulan Sampai 8 Bulan Itu Kan Sekitar 200 Kalori Dari MPHC Jadi Kita Tinggal Hitung Aja 35 Sampai 60 Persen Berapa Dan Ingat Karbohidrat Itu Tidak Hanya Nasi Jadi Banyak Anak GTM Trauma Nggak Mau Makan Karena Ibunya Sibuk Banget Kalau Belum Makan Nasi Rungsing Terus Ada Juga Mitos Mitos Dari Orang Lain Oh Makan Ini Bahaya Oh Makan Roti Ini Bahaya Bahaya Kalau Satu Kali Makan Satu Karung Bahaya Kalau Misalnya Yang Namanya Aja Ingat 6 Sampai 12 Bulan Aku Ingat Harus Banget Wajib Kenalin Semua Jenis Makanan Mau Itu Karbohidrat Mau Itu Protein Supaya Anaknya Kenal Di Satu Tahun Anak Yang Gangguan Makan Itu Imbas Dari Di 6 Sampai 12 Bulan Tidak Tertata Dengan Baik Misalnya Pas Pertama Hari Ini Kita Masakin Oh Hari Ini Mau Masakin Ikan Kembung Sama Nasi Terus Sayurnya Pake Wortel Tiba-tiba Ditolak Sama Anaknya Langsung Langsung deh Ibunya Dia Nggak Suka Sama Ikan Kembung Abis itu Dia Nggak Pernah Kasih Lagi Ikan Kembung Dia Bersikir Kalau Anaknya Nggak Suka Sama Ikan Kembung Padahal Anak Butuh 15 Sampai Bahkan 30 Kali Kalau Bisa 50 Kali Untuk Adaptasi Sama Makanan Yang Baru Dia Lihat Jadi Makanya Kenalin Semua Karbohidrat Ada Mie Ada Pasta Terus Ada Kentang Ada Singkong Banyak Ada Roti Jadi Di 6 Sampai 12 Bulan Dia Harus Benar-benar Megang Dan Lihat Oh Ini Roti Oh Ini Kentang Oh Ini Kembung Oh Ini Salmon Di Satu Tahun Anak Yang Nggak Pernah Dikasih Udang Sama Nggak Pernah Dikasih Mie Misalnya Di Satu Tahun Dia Bingung Tiba-tiba Ibunya Masak Tiba-tiba Anaknya Nggak Mau Makan Duh Gimana Anak Aku Nggak Mau Makan Disodorin Misalnya Udang Anak Bingung Kan Nggak Pernah Kenal Nggak Pernah Lihat Gimana Mau Cinta Gitu Orang Ketemu Aja Nggak Pernah Gitu Kan Istilahnya Nah Makanya Di 6-12 Bulan Wajib Banget Kenalin Semuanya Walaupun Anak Nolak Nggak Apa-apa Besok Kita Buat Lagi Misalnya Hari ini Nolak Nolak Nggak Mau Nasi Yaudah Hari ini Kentang Aja Dulu Nanti Besok Kita Tawarin Lagi Nasi Walaupun Nggak Dicolek Gitu Sama Anak Misalnya Tapi kan Nubazir Do Ingat Tujuan Kita Allah Juga Tau Kok Kalau Misalnya Kita Tujuannya Mau Ngajarin Anak Kita Mau Untuk Anak Kita Jadi Kalau Misalnya Memang Tidak Dimakan Kalau Aku Dulu Misalnya Buat Buat Bubur Kentang Salmon Brokoli Terus Misalnya Anaknya Nolak Nih Kan Kita Pisah Jadi Tiga Dulu Itu Aku Sering Dibuat Telor Dadar Nah Jadi Nih Si Bubur Yang Anak Nggak Mau Langsung Dimasukin Telor Habis itu Dikocok Bareng Telor Goreng Kayak Telor Dadar Terus Potong Kecil Kecil Anak Langsung Mau Gitu Jadi Kita Sebagai Ibu Harus Pinter Gimana Caranya Supaya Makanan Yang Anak Nggak Mau Itu Bisa Kemakan Sama Kita Gitu Jadi Ada Beberapa Ibu Yang Konsul Tapi Bisa Geli Kalo Misalnya Makanan Bubur Gitu Yang Udah Benyek Bu Gimana Anak Mau Doyan Makan Kalo Kita Ngerasain Geli Sebelum Kita Masak Sesudah Kita Selesai Masak Kita Cobain Kalo Misalnya Enak Berarti Anak Enak Enak Bubur Salmon Gitu Makanya Ibunya Jangan Gelian Aku Suka Aku Campur Ya Udah Habis Itu Aku Makan Jadi Tetap Nggak Mau Nah Ini Protein Hewani Itu Butuh Sekitar 10 Sampai 15 Persen Dari Total Kalori Kebutuhan Anak Jadi Kalo 200 Kalori Ya Itung Sibuk Sibuk Ngitung Kan Udah Banyak Takaran Di Dokter Meta Di KIA Terus Aku Sering Buat Aku Sering Buat Takaran Di Instagram Itu Adalah Bukan Asal Aku Masak Tapi Itu Aku Hitung Berdasarkan Kebutuhan Kalori Anak Umur Sekian Jadi Kalian Nggak Perlu Ngitung Ngitung Lagi Di Berapa Ya 50% Berapa Ya Udah Tinggal Kalian Ikutin Aja Ya Terus Ini Itu Kayak Contoh Contoh Protein Yang Rendah Lemak Ya Kayak Misalnya Ada Oh Iya Untuk Protein Juga Nggak Boleh Maksudnya Ada Yang Menunda Makan Seafood Atau Makan Sesuatu Hanya Karena Takut Anaknya Alergi Itu Justru Meningkatkan Resiko Alergi Di Kemudian Hari Jadi Misalnya Katanya 6 bulan Nggak boleh Makan Udang Nggak boleh Makan Cumi Terus Tiba-tiba Dikasih Di Satah Tahun Itu Malah Lebih Beresiko Menjadi Alergi Terus Kalau Misalnya Mama Papahnya Punya Riwayat Alergi Apakah Anaknya Akan Apakah Anaknya Akan Alergi Udang Juga Belum Tentu Terus Gimana Dok Caranya Tahu Supaya Anaknya Alergi Juga Apakah Dicoba Nggak Ada Cara Lain Selain Kalian Mencoba Itu Satu-satu Di Awal MPAS Caranya Gimana Aku Selalu Bilang Reaksi Alergi Itu Muncul Di Saat 2-3 Kali 24 Jam Nah Di Antara Jam Berikut Makanya Kalau Misalnya Awal-awal Pertama Nih Mau coba Telor Yaudah Telor Aja Dulu Selama 2 Hari Jadi Kita Biar Ngecek Dulu Reaksi Alerginya Terus Kalau Aman Baru Kita Ganti Menu Selanjutnya Jadi Kalau Awal-awal MPAS Jangan Langsung Dicampur Misalnya Kita Mau Campur Telur Sama Daging Nanti Dulu Nanti Dulu Karena Kita Nanti Susah Kalau Misalnya Kita Campur Telur Sama Daging Di Wala-wala MPAS Kita Susah Nanti Kalau Misalnya Anak-anak Kalau Misalnya Anak-anak Kita Kalau Misalnya Anak-anak Kita Alerginya Kita Akan Lebih Susah Ngecek Gara-gara Daging Atau Gara-gara Telur Jadi Satu-satu Dulu Next Nah Ini Contoh Protein Dengan Lemak Sedang Ada Hati Ayam Hati Sati Boleh Buat Tempe Asi Otak Terus Kambing Juga Boleh Buat Tempe Asi Jadi Jangan Takut Telur Bebek Kalau Yang Ngebus Berat Badan Telurnya Ganti Telur Bebek Karena Telur Bebek Kalorinya 130 Kalori Dalam Satu Butir Kalau Telur Biasa Sekitar 70 Kalori Jadi Kalau Ngebus Berat Badan Anak Telur Ayam Ganti Bebek Terus Air Air Misalnya Kita Kan Mau Bikin Bubur Kalau Misalnya Mulai Dari 6 Bulan Kan Kita Mau Bikin Bubur Biasanya Bubur Itu Kan Kita Pakain Air Nah Daripada Pakai Air Mending Ganti Dengan Kaldu Atau Santan Untuk Yang Mau Naikin Berat Badan Cepet Jadi Pilih Yang Harus Pilih Pilih Yang Masuk Jadi Daripada Dikasih Air Air Kalorinya Nutrisinya Juga Nggak Ada Makanya Kenapa Di bawah 1 Tahun Dari 6 Bulan Sampai 12 Bulan Itu Air Masih Dibatesin Alasannya Karena Itu Dia Bikin Kenyang Kalorinya Nol Nutrisinya Nol Kalau Misalnya Kita Kasih Faldu Misalnya Kita Buat Boon Brot Atau Kita Kasih Air Santan Itu Lumayan Naikin Kalori Next Nah Ini Yang Tinggi Lemak Jadi Kalau Masak MP Asi Kulitnya Nggak Usah Dibuang Layah Jadi Nggak Apa Masak Sama Kulit Blender Sama Kulit Boleh Terus Atau Kulitnya Misalnya Dijadikan Lemak Ayam Tapi Aku pernah Baca Penelitian Kalau Minyak Ayam Nggak Lebih Baik Dari Yang Lainnya Jadi Sama Aja Kadar Kadar Di Dalamnya Sama Sama Minyak Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Ngeribet Misalnya Aku ribet Bikin Minyak Ayam Lama Banget Aku ribet Kayaknya Nggak ada ART Nggak ada Apapun Nggak ada Beli aja Jadi MP Asi itu Jangan Sampai Jadi Beban Badan Jadi Beban Minyak Ayam Udah Anak Tiga Anak Empat Suruh Bikin Minyak Ayam Gitu Kan Nggak Ada Yang Bantu Repot Juga Kan Jadi MPAC Itu Adalah Kamu Bahagianya Gimana Ibu Senangnya Bikin Ibu Senangnya Beli Silahkan Karena Itu Mempengaruhi Mood Anak Kalau Misalnya Kita Stres Kita Capek Masak Juga Udah Niat Nggak Niat Udah Kata Orang Bagus Apa Masak Sendiri Kita Udah Capek Ke Anak Juga Bakalan Buyar Anaknya Karena Bonding Anak Sama Kita Deket Banget Jadi Apa Yang Kita Rasain Itu Dirasain Sama Anaknya Juga Jadi Apa Yang Menurut Ibu Bisa Bikin Ibu Bahagia Silahkan Aku Selalu Bilang Nggak Pernah Harus Bu Harus Silahkan Tapi Kalau Ibu Ngerasa Capek Ya Udah Nggak Usah Next Oke Nah Ini Proteina Bati Nanti Aku Mau Tunjukin Ada Jurnal Jadi Aku Kemarin Ikut Simposiumnya Dokter Damayanti Prof Damayanti Itu Petingginya Ida I Jadi Proteina Bati Sayur Dan Buah Itu Anti Nutrien Ingat Ya Bukan Berarti Jelek Bagus Banget Proteina Bati Itu Ada Probiotik Di Sayur Dan Di Buah Buahan Itu Banyak Vitamin Vitamin Tapi Yang Harus Di Highlight Yang Harus Digaris Bawain Adalah Mereka Semua Ini Anti Nutrien Yang Bisa Menyerap Gizi Penting Lain Terutama Zat Besi Di Makanan Lain Gitu Makanya Kenapa Ida Ngeluarin Kalau Sayur Dan Buah Di Dalam MPAC Itu Hanya Diperkenalkan Gitu Karena Dia Ternyata Menghambat Si FE Zat Besi Terus Dia Menghambat Zing Juga Menghambat Zing Juga Nah Yaudah Makanya Protein Abadi Sayur Sayuran Dan Buah Buahan Secukupnya Aja Porsinya Tidak Boleh Lebih Dari Protein Hewani Nah Next Nah Terus Apa Namanya Ini ada Sumber Lemak Sumber Lemak Itu Ternyata Hampir 50% Dari Total Kalori Jadi Sumber Lemak Ini Kayak Misalnya Santan Boleh Dikasih Santan Setiap Hari Bagus Malah Dikasih Santan Setiap Hari Jadi Boleh Boleh Dikasih Santan Setiap Hari Untuk Ngebus Apa Namanya Ngebus Berat Badan Terus Dia ada Minyak Jagung Minyak Kelapa Terus Dia ada Butter Terus Ada G G Itu Buat Anak Anak G Itu Bagus Banget Untuk Ngebus Berat Badan Jadi Dia Kalorinya Paling Tinggi Di Antara Apa Namanya Minyak Minyakan Jadi G Sama Butter Masih Bagusnya G Karena Dia Itu Laktosnya Sudah Dihilangkan Jadi Dia tinggal Fatnya Aja Makanya Kenapa Anak-anak Yang Alergi Itu Dia Bisa Menggunakan G Cuma G Harganya Lumayan Jadi Ya Pakai Butter Atau Pakai Minyak Atau Santan Masih Oke Juga Cuman G Kalorinya Emang Gede 120 Kalori Kalau Minyak Biasa Itu 112 110 Kalori Kalau Mau Lebih Gede Lagi Ada Evo Evo Itu Satu Sandok Makan Itu 140 Kalori Sudah Kujabarin Jadi Evo Itu 140 Kalori Butter G Itu 120 Kalori Ada Yang 130 Kalori Tergantung Si Merknya Kalau Minyak Minyakan Itu Cuma 110 Minyak Kelapa Itu 112 Kalori Jadi Silahkan Yang Mau Naikin Berat Badan Next Nah Ini Kelompok Sayuran Oh Iya Lupa Di Sayuran Juga Sama Di Buah-buahan Itu Tinggi Serat Sama Dinabati Juga Makanya Kenapa Anak-anak Itu Gak Bisa Jadi Miniaturnya Orang Dewasa Misalnya Kita Banyak Serat Itu Bagus Banget Supaya Langsik Perutnya Gak Buncit Tapi Pada Anak-anak Kalau Kebanyakan Serat Dia Yang Menghambat Berat Badan Ya Kan Dia Lebih Kenyang Gimana Serat Itu Mengenyangkan Makanya Kenapa Orang Dewasa Kalau Diet Makannya Banyak Serat Pasti Di Meal Plannya Adalah Makan Banyak Mengandung Serat Makan Banyak Mengandung Serat Buah-buahan Oat Fiasit Itu Semua Mengandung Serat Protein Abati Itu Semua Mengandung Serat Makanya Itu Kenapa Bisa Menghambat Berat Badannya Si Anak Makanya Udah Dikasih Sedikit Nanti aku tunjukin Aku udah share Ke ibu Yang ada Yang tentang Nabati Nanti pas Diskusi Aku Share Jurnal Next Nah ini ya Contoh-contoh Sayur aja Next Lewatin aja Oke Lewatin aja Lewatin Nah Untuk Alat Mengolah MPAC Katanya Blender Itu Merusak Nutrisi Food Processor Merusak Nutrisi Enggak Sama Sekal Jadi Mau Saringan Mau Pakai Blender Itu Sama Aja Tidak Merusak Nutrisi Apapun Hanya Mengubah Bentuk Saja Dan Menggunakan Energi Aja Kalau misalnya Saring adalah Energi Ibunya Kalau misalnya Blender Itu Energi Listrik Itu aja Jadi Mau pakai Blender Mau pakai Saringan Yang tadi Aku bilang Ibu bahagianya Gimana Kalau misalnya Ibu ngerasa Keberatan Nyaring Sampai Bermenit-menit Silahkan pakai Blender Tapi jangan lupa Kalau udah pakai Blender Dinaikin juga Teksturnya Terus Next Terus Cara mengelola MPAC Ini juga Katanya Ikan Digoreng Nutrisinya Rusak Harus Dikukus-kukus Terus Harus Direbus-rebus Terus Bu Anak-anak Juga butuh Inovasi Kita makan Tiap hari Direbus Terus Dikukus Terus Musen Juga Jadi Baiknya Itu Adalah Gak ada Yang lebih Baik Lebih Bagus Mana Jadi Baiknya Gini Misalnya Kita udah Tau Digoreng Nutrisinya Jauh Lebih Hilang Yaudah Paginya Digoreng Anak-anak Kan juga Butuh Butuh Kenal Rasa Misalnya Dia suka Ikan Goreng Yaudah Paginya Digoreng Nanti Siangnya Misalnya Bikin Pepes Jadi Pinter-pinter Kita Aja Misalnya Udah Tau Nutrisinya Akan Turun Semua Makanan Yang Kita Masak Itu Pasti Akan Turun Nutrisinya Yang Melalui Proses Itu Pasti Akan Turun Nutrisinya Nah Tinggal Kita Cukupin Nutrisi Dari Yang Saling Berkaitan Misalnya Di snack Kita Bisa Bikin Menu Utama Dari Protein Hewani Dari Lemak Untuk Ngeganti Nutrisi Yang Hilang Saat Tadi Jadi Nggak Usah Diribetin Masalah Goreng Masalah Tumis Masalah Kukus Nggak Penting Banget Ngeribetin Kayak Gitu Tapi Kita Harus Malah Fokusnya Oh Hari ini Udah Digoreng Nanti Siang Repes Nanti Biar Tambah Lagi Nutrisinya Gantiin Yang Tadi Yaudah Bikin Snacknya Nugget Jadi Yang Gitu 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 Tuh Nggak Usah Dipikirin Kita Mikirin Fokusnya Ke Anak Kita Gimana caranya Anak Kita Nutrisinya Tercukupi Berat Badannya Naik Dengan Makan Yang Nggak Nggak Ada Pantangan Asal Nggak Mentah Jadi MPLC Nggak Ada Pantangan Nggak 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 Pokoknya Masak Makan Menjelang Makan Dan Dihabiskan Saat Itu Juga Itu Lebih Nutrisinya Terjaga Jadi Kalau memang Pada Para ibu-ibu yang Bekerja Sebaiknya memang Masaknya sehari Untuk Tiga kali aja Nggak Usah Berbulan-bulan Disimpen Di freezer Semakin cepat Dihabiskan Ya nutrisinya Semakin baik Semakin lama Disimpen di freezer Entah Misalnya Mau nyimpen Bubur salmon Seminggu Di freezer Ya Semakin turun Juga Nutrisinya Jadi Kalau ibu-ibu yang Bekerja Masaklah Sehari Untuk Tiga Kalan Dengan Cara yang Tepat Simpennya Tepat Menghangatkannya Juga Tepat Ya Next Nah ini Untuk Menyimpan Dan Menghangatkan MPAS Jadi Protein hewani Harus Next Jadi Protein hewani Itu Harus Disimpan Terpisah Dan Tertutup Benar-benar Wadah Yang Tertutup Dari Sayur Dan Buah Dan Lain-lain Kalau Sayur Dan Buah Nggak Usah Di Freezer Cukup Di Bawah Aja Tapi Kalau protein Hewani Itu Wajib Di Freezer Kalau Menurut Aku Karena Kalau Misalnya Di Bawah Di Apa Namanya Di Chiller Itu Dia cepat Bau Cepat Paling Sehari Dua Hari Terus Warnanya Cepat Berubah Kalau Di Freezer Karena Suhunya Di Bawah 5 Derajat Dia Bagus Banget Tahan Lama Tetap Terjaga Terus Aku Juga Nggak Tahu Kalau Pakai Clip Nggak Bisa Menjawab Kalau Misalnya Ada Yang Simpen Pakai Plastik Clip Karena Aku Nggak Tahu Itu Untuk Makanan Atau Enggak Itu Food Grab Atau Enggak Tapi Yang Aku Baca Yang Memang Untuk Tempat Wadah Makanan Terus Harus Chiller Safe Paling Wadah Kaca Terus Kalau Misalnya Nggak Punya Wadah Kaca Bisa Pakai Silikon Yang Emang Ada Food Clip Itu Aku Kurang Tahu Dia Food Gret Atau Enggak Jadi Coba Cari Cari Lagi Dia Food Gret Atau Enggak Terus Next Nah Ini Makanan Matang Dapat Disimpan Di Kulkas Di Bawah Yang Chiller 24 Sampai 48 Jam Tapi Saran Aku Sehari Aja Harus Langsung Di Habisin Ya Karena Itu Ada Hubungannya Dengan Kuman Patogen Jadi Nanti Kita Bahas Kuman Patogen Kalau Di Freezer Itu Sebenarnya Bisa Di 2 Sampai 4 Bulan Tapi Balik Lagi Aku Selalu Nyarani Seminggu Itu Kalau Misalnya Kita Nyimpen Protein Kalau Bisa Seminggu Itu Harus Keluar Jadi Nyetoknya Untuk Seminggu Kedepan Aja Jadi Misalnya Kita Nyetok Daging Untuk Seminggu Terus Ayam Untuk Seminggu Diusahakan Dalam Seminggu Itu Kita Ganti Ganti Lagi Muter Kulkasnya Jadi Ganti Lagi Ganti Lagi Bahan Bahan Pangan Jadi Jangan Sampai Sampai Empat Bulan Dua Bulan Terlalu Lama Sekali Next Nah Ini Yang Tadi Kalau Misalnya Dia Masak Tiga Kali Taruh Di Wadah Harus Masuk Kulkas Oh Iya Makanan Sisa Yang Udah Misalnya Anak Kita Makan Pagi Terus Dia Nggak Abis Itu Nggak Boleh Lagi Paling Lama Boleh Dimakan Lagi Sekitar Dua Jam Jadi Lebih Dari Itu Nggak Boleh Lebih Dari Itu Buang Aja Nggak Boleh Dimasukin Kulkas Lagi Nggak Boleh Dihangatkan Berulang Lagi Next Nah Ini Contoh Contohnya Yang Plastik Boleh Nggak Dok Boleh Asal Memang Bener Untuk Makanan Ya BPA Free Terus Food Grade Itu Boleh Jadi Nggak Harus Kaca Semampunya Kalian Nah Menghangatkan MPAC Juga Nggak Rice Cooker Karena Dia Suhunya Nggak Sampai 70 Derajat Terus Slow Cooker Juga Nggak Boleh Itu Kalau Kalian Nggak Percaya Kalian Cek Aja Saat Rice Cooker Dalam Keadaan Warm Sama Slow Cooker Dalam Keadaan Warm Itu Nggak Sampai 70 Derajat Itu Dia Rendah Banget Suhunya Jadi Nggak Bisa Mematikan Kuman Next Nah Ini Jadi Kenapa sih MPAC Itu harus Dihangatkan Ditaruh Di suhu Yang Tepat Dipanaskan Juga Di atas 70 Derajat Nggak Boleh Makan Dalam Keadaan Dingin Sekalipun Sudah Terpasterisasi Yang katanya Terpasterisasi Aku Belum Belum Nemuin Karena Aku Dah Berkali-kali Ikut Simposium Terakhir Kemarin Itu Aku Ikut Food Safe Itu Tidak Pernah Menyarankan Dipasterisasi Jadi Tidak Ada Terucap Atau Tersebut Di situ Kalau Terpasterisasi Itu Boleh Dimakan Sama Anak Mereka Tetap Menyarankan Ini Mereka Tetap Menyarankan Ditaruh Di kulkas Di bawah 4 derajat Lalu Kalau Memakan Dipanaskan Kecuali Es krim Es krim Nggak mungkin Juga Kita buat Es krim Homet Lalu Aku Suruh Panasin Nanti Salah Lagi Atau Misalnya Bikin Puding 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 Juga Ini Berlaku Untuk Yang Ada Sumber Pangan Protein Hewani Itu Gitu Nah Kenapa Harus Dipanasin Ditaruh Di kulkas Kenapa Orang Dewasa Tidak Orang Dewasa Makan Bebas Makan Wartab Dan Lain Lain Karena Orang Dewasa Tidak Perlu Tumbuh Lagi Seperti Anak Anak Kita Orang Dewasa Tidak Perlu Lagi Menambah Berat Badannya Seperti Anak Anak Kita Bagusnya Memang Orang Dewasa Juga Dihangatkan Dan Ditaruh Di kulkas Tapi Sayangnya Orang Dewasa Itu Imunnya Sudah Lebih Baik Dari Anak Kita Sistem Pencernaannya Pun Sudah Jauh Lebih Baik Dibanding Anak Kita Yang Masih Di bawah Dua Tahun Jadi Makanya Anak Kita Harus Tumbuh Di Makanan Yang Dingin Itu Kita Taruh Makanan Di Ruang Lebih Dari Dua Jum Itu Berpotensi Untuk Timbulnya Kuman Patogen Si Kuman Patogen Ini Dimakanlah Sama Anak Kita Lep Kedalam Artinya Berat badannya Stuck Gak Gak Naik Naik Karena Nyimpen Dan Menghangatannya Salah Akhirnya Gak Naik Berbulan Bulan Setak Berbulan Bulan Tanda Tanda Apa Malnutrisi Abis Malnutrisi Itu Ngapain Stunting Makanya Salah Satu Penyebab Berat Badan Yang Tidak Naik Adalah Cara Menghangatkan Dan Menyimpen Makanannya Yang Salah Jadi Koreksi Lagi Di rumah Yang Ada Permasalahan Tentang Ini Next Untuk Meningkatkan Nafsu Makan Anak Pastikan Pencernaannya Juga Sehat Tidurnya Juga Cukup Jadi Tidur Itu Mempengaruhi Nafsu Makan Anak Kita Pun Kalau Misalnya Abis Begadang Ngerjain Tugas Kantor Atau Kayak Aku Abis Jaga Malam Tidur Baru Jam Empat Makan Sarapan Itu Sudah Nafsu Pengennya Tidur Aja Pengennya Kekasur Aja Kayak Hiu Terdampar Tidur Sama Anak-anak Juga Kayak Gitu Kalau Misalnya Kualitas Tidurnya Tidurnya Tidur 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 Terus Pencernaannya Juga Harus Sehat Kalau Anak-anak Kembung Terus Sakit Perutnya Entah Kolik Entah Misalnya Diare Pasti Malas Juga Makannya Terus Jangan lupa Anak-anak Juga harus Terstimulasi Dengan baik Ajak Main Jadi Ibunya Main HP Anaknya Suruh Nonton Badannya Gerak Ajak Main Di depan Rumah Misalnya Terus Ajak Pokoknya Aktifitas Olahraga Kecil Terus Anak-anak Biasanya Kalau Misalnya Udah Bobok Makan Biasanya Dia senang Yang Creamy Jadi Jangan Takut Juga Sama Keju Susu Kalian Tau Gak Kalsium Pada Susu Itu Yang Paling Gampang Diserap Oleh Anak Oleh Tubuh Jadi Susu Produk Susu Itu Tetap Penting Sampai Kita Dewasa Jadi Ada Juga Aku Kemaren Benar-benar Beruntung Jadi Aku Ikut Simposium Itu Ada Tabel Susu Itu Protein Itu Paling Baik Paling Tinggi Anak-anak Yang Stunting Mal Nutrisi Itu Koreksinya Pasti Pakai Susu Jadi Yang Bilang Susu Itu Jadi Yang Bilang Susu Itu Gak Penting Susu Itu Yang Penting Makan Itu Salah Tetap Susu Produk Susu Gak Mesti Sufer Ya Dalam Arti Produk Susu Mau Itu Keju Mau Itu Susu Fresh Milk Mau Itu UHT Yang Penting Produk Susu Yogurt Jadi Tetap Itu Diasnya Itu Paling Pertama Nanti Aku kirim Mbak Ibu Cici Biar Mereka Pada Lihat Nanti Aku kirim Pas Nanti Kita Diskusi Terus Biasanya Anak Anak Dibuatin Macaroni Cheese Dia suka Terus Boleh gak Keju Yang Di pasaran Di Idai Juga Tidak Disebutkan Harus Keju Yang Mahal Harus Keju Yang Import Yang Terpenting Itu Adalah Susu Dan Keju Yang Sudah Terpasterisasi Artinya Yang Sudah Dijual Bebas Itu Mereka Sudah Aman Yang Harus Digaris Bawahin Malah Justru Kalau Kayak Mayonis Homemade Nah Itu Yang Harus Dipertanyain Biasanya Ada Orang Yang Jual Mayonis Biasanya Bahan Pangannya Mentah Semua Jadi Yang Belum Terpasterisasi Sama Kayak Madu Madu Boleh Digunakan Anak Satu Tahun Asal Yang Sudah Terpasterisasi Jadi Tidak Boleh Madu Murni Jadi Madu Madu Yang Di Pasaran Itulah Yang Boleh Dikonsumsi Jadi Maka Hati-hati Kayak Rau Seringkan Dengar Anaknya Dikasih Rau Milk Rau Ek Terus Rau Honey Nah Itu Yang Justru Bahaya Itu Sebenarnya Karena Mereka Murni Belum Di Proses Pemanasan Jadi Itu Yang Gak Aman Sebenarnya Next Nah Inilah Pokoknya Inti Dari Semua MPAC Adalah Ego Ibunya Jadi Ibunya Harus Lebih Sabar Lagi Kalau Menurut Aku Jadi Banyak Misalnya Apa yang Kita Pengen Aku Sudah Berusaha Masak Aku Sudah Berusaha Atur Semuanya Tapi Anak Aku Masih Nggak Makan Jadi Kita Harus Selalu Bersikir Oh Usaha Kita Belum Maksimal Jadi Yaudah Usaha Terus Sampai Dapat Apa yang Kita Mau Misalnya Kita Berdoa Kita Pengen Berdoa Pengen Minta Ini Sama Allah Tapi Kok Nggak Dikasih Artinya Kita Masih Kurang Berdoanya Anggep Aja Jadi Jangan Salahin Anaknya Terus Jangan Dimarahin Anaknya Udah Capek-capek Masak Nggak Dimakan Capek Tau Jangan Sampai Keluar Jangan Sampai Keluar Kata-kata Yang Menyakitkan Anak Kita Capek Tau Urus Capek Tau Masak Kok Nggak Dimakan Makan Jadi Kalau Anak Nggak Makan Ya Udah Ibunya Tarik Nafas Nanti Coba Lagi Di Jam Berikutnya Jadi Bukan Berarti Dipaksa Semangat Pokoknya Oke Sosai Sosai